Ini ada informasi yang penting menurut saya, terutama bagi calon jemaah haji ataupun juga yang akan melakukan ibadah umroh. Sekarang ini ada satu informasi bahwa berfoto ataupun juga selfie di depan kabah sudah menjadi atau dilarang ya. Walaupun ini sebenarnya sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi para jemaah yang melakukan ibadah tersebut. Ya, mulai saat ini Anda harus ingat kebiasaan ini harus diubah karena adanya larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi soal ini. Kebiasaan seperti ini mudah ditemui di sekitar kabah Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi di Madinah. Di setelah-setelah melakukan ibadah, jemaah haji atau umroh biasa menyempatkan untuk berfoto untuk diunggah di media sosial ataupun ditunjukkan kepada keluarganya. Kebiasaan seperti ini akan sulit untuk dilakukan kembali. Melalui Menteri Haji dan Umroh, pemerintah Arab Saudi menyampaikan surat diplomatik tertanggal 12 November 2017 ke negara-negara penyelenggara haji, tak terkecuali Indonesia, untuk menegaskan larangan mengambil gambar ataupun berfoto di dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Larangan ini berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi di dekat kabah. Petugas di Masjidil Haram mendapati peristiwa jemaah haji dan umroh berfoto sambil membawa bendera kebangsaan. Saat petugas menegur, jemaah tersebut mengaku tidak mengetahui larangan mengambil gambar. Pemerintah Arab Saudi kemudian menganggap hal ini sebagai persoalan serius hingga mengirimkan nota diplomatik ke negara-negara penyelenggara haji dan umroh. Gelerangan tersebut bertujuan agar jemaah yang sedang khusyuk beribadah tidak terganggu oleh aktivitas pengambilan gambar.